Intro Berjuta bintang menyanyi Ku di antara yang satu Mungkin cahaya dan impianku Disini Kamilah Selamat datang bersama Salam ABC 2.0 Ambil peduli Bina hubungan Cipta Kejayaan Up Reza Up The Girl Khas untuk tontonan semua Saya persembahkan Resensi buku kegemaran saya Iaitu 55 Petua Orang Berjaya Hasil penulisan cemberlang Pakal motivasi Yang tak asil lagi Iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa Dan Fazli Duso Tak kenal Maka tak cinta Jadi izinkan saya Untuk berkongsi makluman Dengan anda semua Tentang identiti buku ini Terlebih dahulu Diterbitkan oleh PTS Publishing House Buku 55 Petua Orang Berjaya ini Mempunyai 208 muka surat Buku ini merupakan Buku telaris Yang terjual Melebihi 10,000 naskah Dan Telah diulang cetak Pada tahun 2005 2006 Dan Terkini 2018 Merujuk Perpusatkan Negara Malaysia Buku motivasi ini Disifatkan Sebagai Evergreen Dan Bestseller Sudah terjual Melebihi 30,000 naskah Bukan sahaja mengandungi Cerita-cerita menarik Bahkan Tips-tips praktikal Dan dapat Diamalkan terus Satu lagi Curi menarik Tentang buku ini Ialah Pendulis berkongsi pengalaman Bidak pandai Di kulit belakang Buku bestseller ini Yang berbunyi Ingat pesan Peter Drucker Seorang guru pengurusan Yang pernah berkata Maksudnya Cara yang terbaik Untuk menjaga Masa depan Dengan mencipta Masa depan Tidak ada siapa Manusia Yang mampu Menghalang Usaha saudara Untuk berjaya Melainkan Diri sendiri Buku ini Mengimpunkan Adi-adi kejayaan Yang dikongsi Individu-individu Yang berjaya Dan paparan Putua Bagaimana Mereka mengurus Sidap mereka Sehingga Memperoleh Kerja menangan Dan keunggulan Tahap dunia Lima Perlima Putua dalam Buku ini Dikumpulkan Daripada Pelbagai sumber Termasuk Al-Quran Dan hadis Kata-kata himah Atta-mudian kata Sejarah Tokoh-tokoh Atterbangsa Tokoh-tokoh Tanah air Dan lain-lain Penulis Mempersembahkan Sembanyak Lima Perlima Pertajuk Serta Lima Perliwa cadangan Ketua yang mudah Dipahami Dan sangat relevan Dalam kehidupan kita seharian Di antaranya Anda Bukan gagal Tapi Belum berjaya Berkisar tentang Perpentingan Keasaman yang kuat Dan tidak Kenal putus asa Yang kedua Jika inginkan perubahan Anda mesti berubah Tajuk ini pula Berubah kepentingan Bersedia untuk berubah Demi menggambai Perjayaan Yang ketiga Memikirlah Seperti juara Tajuk ini pula Memberi ingatan Agar sentiasa Mempunyai mindset Atau Matlamat Sebagai juara Agar sentiasa Diacuannya betul Untuk Menggapai Kejayaan Dalam kehidupan Dan yang keempat Saya tidak mahu Berjaya Saya mahu Lebih kejayaan Berbaca Tajuk dan putus ini Mengingatkan Pembaca Termasuklah Saya Agar tidak cepat Berpuas hati Dengan apa yang Ijapan Misi kejayaan Seterusnya Harus dikapan Nak Berbukti buku ini Sangat bagus Banyak Ketua yang berguna Dan berkaitan Dengan kerjaan hidup Hidup Di samping itu Gambar-gambar yang menarik Dan jadual yang senang Difahami Ketika membaca juga Tersedia Untuk memakai Memaham dan Membaca Saya bagaikan tidak mahu Berhenti membaca Dari tajuk ke tajuk Hasil Garapan Dan keadaan Berkesan Dua penulis hebat ini Buku ini Ditulis dengan Bahasa yang menarik Santai Namun padat Buku yang bertajuk 55 Putu Orang Berjaya ini Adalah Himpunan 55 idea Atau Putu Orang Berjaya Penulis telah memberikan idea Bagaimana Untuk mencapai Kecermelangan Dalam kehidupan Menurut penulis Tiada jelas singkat Untuk mencapai Kecermelangan Dalam kehidupan Tetapi Bermula Daripada Keinginan Angan-angan Cita-cita Serta usaha Untuk merelaksasikan Matlamat Dalam kehidupan 55 Putu Orang Berjaya ini Dikutip daripada Bagaimana Semua Termasuk Daripada Quran dan Hadis Sejarah Tokoh-tokoh Adramangsa Tokoh-tokoh Tanah Air Dan banyak lagi Teknik kata Buku ini Sudah hampir mencukupi Apabila Kita semua Inginkan perubahan Dan mencapai Kejayaan Petua-petua Dalam buku ini Pastinya Akan membantu Individu-individu Yang ingin berjaya Sekaligus Mengingatkan Motivasi diri Dalam usaha Untuk mencapai Kejayaan Dalam kehidupan Pendulis Bukan sahaja Memberi semangat Bahan kepada membaca Tetapi Juga memberi idea-idea Dalam perusahaan hidup Seperti Perusahaan masa Semangat untuk Bekerja Bekerja dalam pasukan Berkomunikasi Serta cara Mengingatkan Daya tumpuan Dalam menjalankan Tugas harian Apa yang menarik Dalam ini Pendulis Menggunakan Mereka yang telah Berjaya Dalam hidup Untuk jadikan contoh Dan telah dari Kerana Mereka bermula Daripada Keinginan yang kini Sehingga Mencapai Kejayaan Dan menjadi bintang Yang bersinar Benar Tidak jelas singkat Dan ilham genius itu Hanya menyumbangkan 1% Kepada kejayaan Manakala 99% lagi Adalah usaha Yang bikin Mereka yang berjaya Sebenarnya Pernah menerima Banyak halangan Dan setiap mencuba Tanpa rasa putus asa Dalam usaha Untuk mencapai Apa yang dilihat Menurut Pendulis Untuk mencapai Kejayaan dalam hidup Pengurusan masa Adalah sangat penting Pendulis menekankan Bahawa Penguasa masa yang efektif Mampu Memberikan impak Yang positif Kepada Seseorang individu Kita perlu menguasai Masa Bukannya dikuasai Masa Masa berjalan Tanpa rehat Dan mereka yang bijak Akan menggunakan Masa Sebagai peluang Untuk capai Kejayaan dalam hidup Dengan membaca Buku ini Perbaca dapat Meningkatkan Motivasi Intrusif Kerana banyak Kata-kata Motivasi Yang dikongsi Seseorang individu Tidak sepatutnya Bersikap negatif Dan Bersang keburu Malas berfikir Malas berusaha Setemudah Berputus asa Kerana Faktor-faktor inilah Yang menyebabkan Kegagalan seseorang Dalam hidupan Selepas Selepas Buku ini Perstatut pembaca Akan berbeza Dan melihat Tidak ada kegalanan Dalam hidupan Tetapi Mengagap dirinya Masih Belum berjaya Dan Masih membelikan usaha yang gigih Untuk mencapai Dalam usaha Mencipta masa depan Buku ini Saya tidak nampak Sebarang kekurangan Resikisikan dengan Buku ini Tinggal lagi Buku ini Jika diulang cetak Mungkin perlu Memikirkan ilustrasi Yang lebih menarik Untuk semua Membelinya Ini terutamanya Kalangan Anak-anak pelajar Yang sebagai ramai Tidak gemak Menjadikan Tamiah membaca Sebagai Hobi mereka Saya Amat mencadangkan Agar buku ini Dijadikan salah satu Rujukan pertama Dalam misi Mencapai Kejayaan Yang berbagai Dalam hidupan Kita semua Pasti Buku 55 Putu Orang Berjaya Berada di dalam Raku Buku Pustakaan Dan sudut-sudut Bacaan Di sekolah kami Semoga Rujukan yang terbaik Ini Akan menjadi Yang ditolak Untuk kita semua Mencapai kejayaan Yang demilah InsyaAllah Saya Akhiri slot Resensi buku ini Dengan serangkat pantu Buat semua Bunga dedak Di atas para Anak dosen Pasal pelita Kalau Silap tutup bicara Jemari Disusun Maaf Sekian daripada Saya Haji Salam Bahagian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih